Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati Dan pada kesempatan kali ini Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin ya rabbala ramin Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membagikan satu kisah horor lagi Yang berdasarkan dari kejadian nyata, dari kisah nyata Kita belum pernah ya membawakan satu kisah seperti yang akan kita bawakannya Jadi sesuatu yang baru di dalam channel Lelaki Sejati Dan semoga dapat menghibur semua teman-teman di rumah yang nikmat Khususnya para penikmat horor Dan sebelum kita mulai ceritanya seperti biasa Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe Bisa di klik tombol merahnya dan dinyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap jam 1 siang, setiap hari jam 1 siang Langsung saja kita masuk dalam ceritanya Matikan lampunya, pasang etes kalian Teman, ngobrol Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama Harusan aku bermimpi Tapi mimpinya terasa mengerikan sekali Sekujur tubuhku masih bergidik seolah-olah mimpi tersebut Bukanlah sekedar mimpi buruk biasa Kudapati hanya ada diriku saja yang berada di dalam musholah Yang terletak di SPBU tempatku singgahi tadi Saking lelahnya aku dalam perjalanan Aku pun tak sadar jika aku terlelap saat menumpang beristirahat di musholah kecil ini Bergegaslah aku keluar untuk membahas muka Agar pikiran bisa sedikit segar Jadi lokasi sekitaran SPBU ini juga sudah lenggang ya Kala itu hanya terlihat beberapa karyawan saja yang masih bertugas Rasakan tuku benar-benar hilang setelah tertidur cukup lama Akhirnya aku pun mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga Mobil box yang kemudikan berjalan pelan menembus gelapnya malam Aku tak berani melarikan mobil ini dengan cepat Selain lokasi yang minim penerangan Aspal yang melapisi jalannya juga tidak begitu mulus Terlalu berisiko jika harus ngebut Padahal jalan yang kulalui ini adalah satu-satunya akses penghubung dari satu kecamatan menuju ke kecamatan lain Kulihat jam saat itu hampir menunjukkan angka 10 malam Masih sekitar 5 jam ke depan barulah aku sampai di kota tempat rumahku berada Seandainya saja aku tidak ketiduran lama tadi Mungkin aku sudah berada jauh dari daerah ini Jalanan ini terlalu gelap Sekitarnya masih banyak sekali pohon-pohon besar dan semak belukar Seperti hutan Rumah-rumah penduduk pun sepi, senyap Seperti tidak ada penghuni Keputar musik agar kerasan untuk mengatasi rasa sepi Sementara mobil meluncur dengan kecepatan perlahan Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di tepi jalan Dan melihat mobilku Ia pun melambaikan tangan Seperti orang butuh tumpangan Sebelumnya jarang sekali aku menumpangkan seseorang Apalagi perempuan Ya kali ini boleh lah ya Menolong orang sesekali Dan lumayan juga untuk teman ngobrol Dan tanpa pikir panjang lagi Akhir aku pinggirkanlah mobil Lalu membuka pintu seraya kepala ku melongok Melihat perempuan yang hendak menumpang tersebut Ia pun terlihat berlari-lari kecil saat itu menuju mobilku Perempuan itu mengenakan kaos ketat berwarna putih Dan bawahannya kala itu berupa Telah jeans berwarna biru yang ketat Ia juga membawa sebuah tas tangan mungil Yang mungkin ya isinya kosmetik lah ya Aku pun bersilu pendek Makasih loh mas Sudah mau numpangin Katanya ketika sudah duduk di dalam mobil Aku tak menjawab Masih sibuk kala itu aku memperhatikan wajahnya Ah manis juga nih cewek Hatinku Loh kok bengong tuh mas Serunya dengan aksen medok yang mental Aku pun jadi tergagap Oh iya 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 Kita jalan Jauh sedikit gugup Lalu akhirnya kami pun meneruskan perjalanan bersama-sama Makasih ya mas Sudah mau numpangin saya Katanya membuka obrolan Oh iya sama-sama Jawabku sambil melempar senyuman Kepadanya Lalu mulailah timbul rasa penasaranku Dengan perempuan ini Ya aku menjadi ingin Lebih mengenalnya Lebih dekat Mbak Maaf ya Mbak ini namanya siapa Tanyaku Wah Aku Aku kartinah mas Kalau masnya sendiri Namanya siapa tuh Ia pun berkata dengan cepat Nama saya Wibowo mbak Jawabku So kenal ya Jadi sudah kebiasaanku Memakai nama palsu Saat berkenalan dengan seseorang Ya Supaya Menutupi jati diri aja lah ya Kartinah pun Kala itu manggut-manggut Ia lalu tersenyum sedikit Wajahnya ayu Dengan rambut Sepanjang bahu Mbaknya ini Dari mana ya Dan mau kemana Kok malam-malam gini Malah keluyuran Tanyaku yang sedari tadi penasaran Dengan tujuan Simba ini Oh Mau pulang rumah ibu mas Jawabnya singkat Oh mau ke rumah ibunya tuh Kirain saya Tadinya mbaknya itu Demit yang lintas Ucapku mencoba bercanda Kartinah pun terdiam Tak merespon gurawanku Aku Mungkin ya Dia tersinggung Dengan omonganku barusan Mbak Kartinah Panggilku saat melihat Ekspresi mukanya yang kaku Tiba-tiba saja Ia mengeluarkan Suara mengikik Kontak saja Aku pun terpekik Bak Kartinah masih terkikik Dengan pandangan Matanya menatap lurus Kedepan Hampir saja Kalau itu ku injak pedal rem Secara mendadak Karena terlalu panik Ketika kikikan Kartinah Berubah menjadi Tawa pecah Maaf ya mas Maaf Aku hanya bercanda Aku pun menarik Nafas lega Sandar Kalau aku baru saja Dikerjai olehnya Asem Loh Mbaknya ini gimana sih Bercandanya tuh Bahaya Mbak Rutuku Kala itu Ia pun masih tertawa Merasa puas Karena Merasa berhasil Menakutiku yang memang Jujur Aku ini adalah penakut Ya salahnya mas dong Kok tega banget gitu Aku disamain sama demit Setan mana Coba Yang punya budi bahenol Kayak aku Pungkasnya Sambil bergaya Menggoda Ya deh Kamu emang bahenol Ucapku dalam hati Tapi ya Dah lupain aja Ngomong-ngomong Saya belum tau nih Rumah ibunya Simba Itu dimana tepatnya Lalu Ia menjawab Oh itu mas Di jalan Di jalan maju mundur Jawabnya Hah Jalan maju mundur Yang ada di kecamatan Jungkir balik itu Tanya aku Iya mas Kartina Yang benar saja Batinku Jalan itu masih sangat jauh loh Mbak dari sini Pakai kendaraan saja Bisa 3 jam baru nyampe Loh Mbaknya ini malah mau jalan kaki ke sana tadi Nyampe nya kapan Wah Karena wajar saja ya Kalau aku agak kaget Mendengar penuturannya Karena tentang nama-nama jalan Yang ada di kecamatan Dan kabupaten Serta estimasi Jarak tempunya Tentu saja Aku telah hafal Di luar kepala Ya sebabnya Aku ini sudah sering melintasi Daerah-daerah tersebut Saat mengantarkan barang Dari kota satu Ke kota yang lainnya Kenapa gak besok pagi aja sih mbak Kan rawan Jam segini Perempuan jalan sendirian Nanti kalau dia ngebegal Kan repot urusannya Kilaku kala itu Ya Mau gimana lagi mas Akunya udah gak kuat Udah gak tahan Ucap kartina Mana suaranya berubah Menjadi sedih Ah Sepertinya problem rumah tangga nih Batinku kala itu Sebenernya aku tak Begitu suka ya Ikut campur Urusan orang lain Tapi Demi melihat mimik Mukanya yang senduh Aku pun jadi tergelitik Ingin mencari tahu Lebih dalam lagi Memangnya ada masalah Apa sih Sama suaminya mbak Loh Kok masih tahu Buka sekartina Merasa heran Ya Enggak nebak aja Jawabku sekenanya Ia pun menunduk dalam Jarinya disapukan Ke bagian mata Lalu ia menangis Sejujurnya iya mas Tadi aku berantem Sama suami Akunya udah gak sanggup Mending ningkat aja Sekalian Tungkasnya dengan Terisak Malang sekali Batinku Suami apa sih Punya istri Bahenol Semacam kartina Yang seharusnya disayang-sayang Tapi malah ditindas Sedemikian rupa Untung aja Aku ketemu sama mas Punya di jalan tadi Kalau enggak Duh Gak tahu deh Gimana Makasih ya mas Tumbangannya Ucapnya Kala itu Sambil Tersenyum Dengan manis Sama-sama mbak Dari tadi Perasaan Nyebut makasih terus Jawabku Mencoba Menghibur hatinya Yang sedang luka Mobil pun masih Melaju Dengan pelan Tapi lancar lah ya Kami pun Membisu Selama beberapa saat Mbaknya ini Sering ribut Sama suaminya Tanyaku Mencoba Memecah Kesunyian Kartina Kala itu Tak langsung menjawab Ia sempat memenjamkan Matanya sejenak Sering mas Sering banget Malahan Saya suka dipukulin mas Wah KDRT ini Beneran mbak Tukasko agak memekik Lapor polisi dong Kalau memang sering Air matanya Kala itu mengalir lagi Gimana mau lapor mas Kalau dia udah keburu Matiin saya duluan Maksudnya Kataku agak deg-degan ya Mencoba mencerna Kalimat yang barusan Kartina pun melanjut Sambil merabah-rabah perut Aku ini sudah mati mas Dibunuh suamiku Perutku ini ditusup Pakai pisau Sampai aku mati loh mas Aku berusaha Mencerna omongannya lagi Tapi belum selesai Aku berpikir Lagi-lagi Kartina mengikik Persis Seperti yang sebelumnya Mbak Please deh mbak Please Jangan bercanda mulu dong Pintaku dengan suara Yang agak keras Kala itu Tapi ia tetap terkikik Sambil badannya menghadap Karena aku matanya Kali itu ngelotot lebar Sumpah Kali ini aku pun menjadi merinding Siapa tahu Jika si Kartina ini Memanglah perempuan Jadi-jadian Apalagi Ia baru saja mengaku Bahwa Ia sudah mati Akibat dibunuh suami Dalam keadaan sepanik ini Aku pun hendak Meminggirkan mobil Dan bercanda Untuk kabur Namun Sebelum aku Sempat Menjalankan Aksiku Kartina pun Sudah tertawa Terpingkal-pingkal Sambil Memegangi perutnya Dadanya Yang membusung Sampai ikut Bergoyang-goyang Wah Ah Kurang asem makiku Ternyata Lagi-lagi Aku dikerjai Untuk yang kedua kalinya Maaf Mas Maaf Gemas juga sih ya Dijadikan objek Bercandaan Seperti ini Mbak Bawanya tegel banget sih Ngerjain saya belum Gak lucu Amba Marahku Ia pun malah berkila Dengan entengnya Maaf mas Gak lagi deh Biar suasananya santai deh Gak tegang-tegang banget Jawabnya santai Hampir saja Jantungku ini copot Saat itu Udah Tapi jangan diulangi lagi Awas Kalau sekali lagi diulangi Ancamku dengan nada Yang kubuat agak serius Makanya Masnya juga jangan banyak Nanya-nanya Udah fokus aja Kejalanan Capnya Berarti Bohong dong Kalau mbaknya ini Habis dipukulin sama suami Tanyaku yang mulai Merasa jengkel Sedari tadi Seperti jadi korban Pembodohan Iya Aku Kita ini cuma ribut-ribut Aja kok mas Jawab Katina Sambil tersenyum Malu-malu Ah Cewedan Untung aja cakep Kalau enggak ya mungkin Sudah kutinggalkan Di pinggir jalan Sekarang juga Jarum jam kali itu Sudah menunjukkan Ke angka satu Lebih sedikit Saat mobil akan Memasuki kecamatan Tempat Kartina Tinggal ibunya Kartina Langit yang tadinya Cerah Dipenuhi dengan Taburan bintang Mendadak Berubah menjadi Gerimis yang ringan Suhu udara pun Seketika dingin Mencekam Kartina memeluk Dirinya erat Memeluk Maksudnya Bersedakep lah ya Kedinginannya mbak Terlalu kuisang Ia mengangguk lemah Dan perjalanan yang jauh mungkin Membuatnya letih Antai aja Gak lama juga Kita akan sampai Di rumah ibunya simbak Kataku menenangkannya Kali ini Ia pun tak menggubris Ucapanku Tiba-tiba Sejurus kemudian Terciumlah Aroma wangi Yang sangat semerbak Begitu pekat Baunya Sampai-sampai Aku pun kesulitan Untuk bernafas Mbaknya pake Marfum apa ya Kok wangi Wangi sekali Sambil menggosok-gosok hidung Agar penciumanku Mali normal Masnya gak suka ya Maaf ya Jawab Kartina Eh Suka aja sih Cuma Agak aneh aja Wanginya Memang jika jujur ya Aku sedikit terganggu Dengan aromanya Yang menurutku Agak janggal Dan juga Belum pernah Mencium bawa parfum Yang seperti ini Agak aneh gimana ya Masnya gak tau Saud Kartina Gak tau gimana mbak Ia pun menjelaskan Ini kan wangi Kembang taburan Untuk makam mas Itu loh Yang biasa dipake Kuburan itu Pungkasnya Lalu ia kembali Terkikik Geli Bayangkan saja Hanya sendirian Di jalan yang gelap Mulitian Disertai rintik-rintik Tengah malam Ditemani seorang wanita asing Yang hobinya Cekikkan gak jelas Bener-bener Apes nasibku malam ini Ingin rasanya cepat Sampai ditujuan Dan buru-buru Menurunkannya Agar semuanya Cepat selesai Mbak Tolong dong mbak Bicandanya udahan Ini udah tengah Malam buta Gini Ntar ada demit Beneran lewat Gimana Keluhku Masnya lucu sih Ini yang kupake Parfum aroma melati biasa Sampaian aja Parno Jadi uang lanang Kok takut sama demit Takut sama Tuhan mas Jawab Pekatina dengan panjang lebar Ya bener mbak Tapi kalo bicandanya tuh Liat laku dan tempat juga Kali Sanggaku Tak mau kalah Tenang aja mas Kesehatan itu gak bakalan Nyakitin kok Malahan Manusia sifatnya Bisa lebih mengerikan Dibanding kesehatan itu sendiri Tukasnya dengan mimik serius Ah Mencoba berdiplomasi Pikirku Aku pun sudah bosan ya Merasa dikerjai terus Udahlah Saya mau konsen ke jalanan dulu Jaraknya juga sudah Tidak Seberapa jauh lagi Tukasku akhirnya Simba yang cantik ini Tapi aneh Ia merapatkan matanya Seperti mengantuk Kasian juga lah ya Tapi mengingat Kelakuan yang suka iseng Aku pun merasa jengkel Tak lama kemudian Kami pun akhirnya Sampai di jalan Maju mundur Lokasi dimana rumah Ibunya Kartina berada Ia menyebutkan Kalau rumah tersebut Terdapat di dalam Sebuah gang Pelan-pelan pun Khususuri Mencari gang Yang ia maksud Di sepanjang jalur ini pun Terdapat bukit-bukit tinggi Di bagian kanan Dan kirinya Nah pada bukit-bukit itu Aku lihat berjejer Banyak sekali Kuburan-kuburan tua ya Agak ngeri juga sih Jika melewati daerah ini Sendirian Apalagi malam hari Biasanya Aku pun selalu agak Ngebut ya Ketika melintasi jalan Yang terkesan Horror ini Bahkan Teman-teman Sesama pengemudi pun Banyak yang bilang Jika jalan ini Termasuk wilayah Angker Walaupun Aku sendiri Belum pernah Mengalami kejadian mistis Di tempat ini Kala itu Kepalaku masih Celingak-celingguk Berusaha menemukan Gang tersebut Mana nih mbak gangnya Sudah setengah jalan nih Belum kelihatin juga Keluku Wah Dekat lagi kau mas Jawab Kartina Polos Aku manjukan mobilku Sedikit lagi Dan tak jauh Di sana tepat Di sebelah kanan Kulihat ada sebuah gerbang Bercat biru Dengan penerangan yang seadanya Nah Itu dia gangnya mas Seru Kartina Sambil menuju Ke arah gang tersebut Syukurlah Akhirnya sampai juga Cepatinku yang mulai kelelahan Kutepikanlah mobilku Di sebelah kiri jalan Ketika tepat Di depan gerbang Masuk gang itu Kartina tinggal menyeberang saja Dan dia pun akan sampai Ke rumah ibunya Dengan aman Tapi Di sini serasa Ada yang gak anjil Gang itu Lokasinya terlalu gelap Dan tak nampak Ada satupun rumah Yang terlihat di dalamnya Dengan bantuan sinar lampu Yang sangat pas-pasan Aku baca Mulai ya Mulai aku baca Penuh seksana tulisan Yang tertampang di gerbang Komplek pemakaman umum Aku pun terlonjak begitu Melihatnya Gak salah tempat ini mbak Ucapku langsung menolai pada Kartina Wanita itu tertunduk Dengan posisi badan Ditegakkan Dan menghadapi diriku Senyumnya aneh Menyeringai lebih Bener mas Makasih ya udah muanterin Mendadak Ia cekikikan untuk yang kesekian kalinya Namun Untuk yang sekarang Suaranya jauh lebih melengki Mbak Please mbak Udah dong Saya capek Bentaku dengan kemarahan yang memuncak Tapi Saat melihat perubahan Kartina Pada penampilan yang begitu drastis Amarahku pun berubah menjadi ketakutan Yang luar biasa Rambut Kartina memanjang Secara tak beraturan Dua matanya menonjol Seolah-olah biji mata di dalam Yang akan mencuat keluar Wajahnya yang tadi cantik Menjadi keriput bersama dengan mulutnya Menganga lebar Dan meneteskan air liur Lidahnya menjuntai Astagfirullah Pekiku kuat Rupanya Kartina ini Ternyata memang setan sungguhan Tololnya Kenapa tidak kusadari Semenjak ia naik ke mobil ini Ah Setan memang penuh tipu muslihat Tubuhku kaku Tak dapat kugerakan Aku hanya sanggup Mematung dan menonton Setan itu menyiksaku Dengan rupanya yang sangat menakutkan Ia terkikik terus Dengan raut muka serang Tepat di depan wajahku Sekonyong-konyong Hidungku pun diterpa Dengan bau busuk Yang amat sangat menyengat Aromanya begitu memualkan Sampai-sampai Membuatku muntah seketika Loh Kebauan Thomas Enak kan Ucap setan Kartina Dengan suara cemprek Ia pun mengusap-ngusap perut Yang berlumuran darah Sempat kali itu ku perhatikan Ada sebanyak sekali Belatung dan ulat-ulat kecil Berkerumun di lubang Yang berada di perutnya Terlalu menjijikan Kubaca doa dalam hati Keselamatan yang kuapal Memohon pada Tuhan Agar teror ini segala berlalu Tenagaku sendiri pun sudah habis Hingga penglihatanku pun Akhirnya samar Namun Aku masih sadar Saat setan itu berkata Aku mau pulang dulu ya mas Lain kali aku numpang lagi Makasih loh Udah mas mau nganterin Ia berucap seperti itu Sambil kepalanya bergoyang Ke kanan dan ke kiri Pandanganku pun Semakin memburam Tapi telingaku bisa mendengar Kalimatnya yang Ia sebut berulang-ulang Makasih mas Makasih ya mas Dan Semuanya gelap Aku pun tersentak Dari tidurku yang terasa Begitu lama Ah Ternyata semua itu Hanya mimpi Dan mimpinya sangat Mengarikan sekali Sekujur badanku Masih terasa bergidik Seolah-olah Mimpi tersebut Bukanlah mimpi buruk biasa Kudapati kala itu Hanya ada diriku sendiri Yang berada di dalam Musola kecil Yang terletak di SPBU Yang kusinggai tadi Ku basuh muka Kuputuskan untuk Melanjutkan perjalanan Pulang sekarang juga Saat itu Kulihat jam Hampir menunjukkan Angka 10 Ketika mobil box Yang kukendarai Mulai berjalan Menembus malam Di depan sana Ada seorang wanita Sedang berjalan Sendirian Melihat mobil Kuang lewat Ia segera Melambaikan tangannya Kemungkinan ia Butuh tumpangan Kutup ikan mobil Lalu Kubukakan pintu Agar ia dapat masuk Lumayan lah ya Buat teman Ngobrol Kumamku dalam hati Makasih ya mas Sudah mau numpangin Kata perempuan tersebut Setelah ia berada Di dalam mobil Salam kenal ya mas Namaku Kartina Selesai Jadi Ini keren Ini keren cerita Dia plot twist ya Jadi Dia mengalami kejadian aneh Tapi ternyata itu hanya mimpi Lalu dia bangun dari Tidurnya Cuci muka Lanjutkan perjalanan Lalu perjalanan Dia bertemu Dengan wanita Tadi yang berada Di dalam mimpi Yang bernama Kartinje Kartina Keren Asli keren Tapi ya Di balik Horornya juga dapat Ada banyak hikmah Disini yang dapat Bahwa tadi ada ucapan Kadang-kadang manusia Lebih jahat daripada setan Nah disini Kita harus Apa ya Ya hikmah lah yang diambil Terpeksi diri lah ya Dan untuk Keselamatan Buat teman-teman Yang mungkin suka jalan malam Baik Menaiki kendaraan Roda 2 Maupun roda 4 Sebisa mungkin Tidak usahlah ya Menerima tumpangan Di pinggir jalan Apalagi waktu Di malam hari Jadi Selain kita Antisipasi jika itu adalah Mahluk Halus Kita juga Antisipasi jika itu adalah Orang-orang yang memang Punya niat jahat Terhadap kita Walaupun perempuan sekalipun ya Mohon maaf Jadi Mau perempuan Mau laki-laki Kalau bisa Dalam perjalanan malam Apalagi di perjalanan itu Kita baru Pertama melintasi Jalanan yang asing Udah Babat aja deh Gak usah berhenti-berhenti Ya mungkin itu aja Semoga teman-teman di rumah Bisa terlibur dengan ceritanya Buat yang punya Komentar lain Silahkan bisa tulis Di kolom komentar Buat yang Mungkin Teman-teman punya Cerita Silahkan bisa dikirim ke Apa namanya Nomor telepon ada Bisa WA Bisa tele Ada di Deskripsi Channel ya Deskripsi channel Ya buat Teman-teman yang belum subscribe Juga bisa diklik Tombol merah subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Agar selalu mendapatkan Notifikasi dari konten Yang akan kami upload selanjutnya Sampai jumpa lagi Di konten-konten kami Yang pasti tidak kalah serunya Masih bersama saya Di lelaki sejati Salam sehat sukses selalu Untuk kita semua